Lagi bersama saya di video ini dan channel ini Dimana kali ini saya mau melakukan kesaksian Saya mau bersaksi atas hidup saya Dimana semuanya itu karena kebaikan Tuhan Karena anugerah Tuhan Karena kasih karunia Tuhan Dimana saya mau menceritakan kesaksian saya Ketika saya masih sekolah SMK Di saat saya masih belajar di pendidikan SMK Perkenalkan nama saya Wahyu Sejati Saya dulu SD saya adalah SD Negeri Gading 1 Saya sekolah SMP di SMP Negeri 6, Surakarta Saya SMK nya di SMK Negeri 5, Surakarta, Manahan Dimana dari SD nya SD Gading SMP nya SMP 6 dan SMK nya SMK 5 Semuanya adalah sekolah negeri Jadi saya belum pernah merasakan sekolah swasta Dan saya juga belum pernah merasakan sekolah berpredikat agama Sekolah berpredikat agama itu seperti apa? Seperti Muhammadiyah Lalu juga seperti Kristen SMK Kristen SD Kristen ataupun SMP Kristen Mereka adalah sekolah-sekolah yang berkedok agama Dan saya juga belum pernah merasakan sekolah-sekolah yang berkedok agama Dari saya SD, dari saya TK, SD, SMP sampai SMK Saya itu selalu sekolahnya itu di negeri Dan saya bersyukur Ternyata setiap saya masuk sekolahan Saya itu selalu diterima Ya mungkin karena nilai saya juga mencukupi kriteria dari sekolahan itu Supaya saya mampu masuk ke dalam sekolahan itu Ini kesaksian saya ketika saya SMK Dimana di bangku SMK Saya pernah pingsan satu kali dalam seumur hidup Di dalam bangku SMK Ketika itu waktu saya SMK Di SMK Negeri 5 Di halaman depan Tempat upacara itu di halaman depan Dimana sore hari ketika masih MOS Masih penerimaan siswa didik baru Yang namanya penerimaan siswa itu kan masih dilatih Kalau orang bilang itu di gojloki Saat dilatih Dimana latihan itu sore hari Latihan pramuka juga Saat diadakan api unggun Saya berada di agak paling timur Timur Tapi agak ke utara Tiba-tiba saat saya melakukan api unggun itu Padahal saya sudah makan Saya sudah sehat Ya enggak kenapa-kenapa Tiba-tiba Badan saya itu lemas Tiba-tiba saya itu pingsan di situ Saya enggak tahu Kok bisa saya tiba-tiba pingsan Saat saya bangun Saya sudah ada di tempat Aula Dimana ternyata Di SMK 5 itu sudah tersebar kabar Bahwasannya tempat yang saya tempatin itu Adalah tempat yang cukup angker Jadi mereka dah terbiasa Karena dulu-dulunya juga ada pengalaman seperti itu Bukan hanya itu saja Ketika di SMK Saya dipertemukan seseorang yang menurut saya Dia sangat berarti di hidup saya Dan saya dipertemukan oleh empat sahabat saya Ketika saya SMK Sosok guru yang sangat berarti itu Namanya adalah Bu Birnat Dia adalah guru bahasa Indonesia Dimana dia Seorang biarawati Dia selalu mendukung saya Selalu support saya Apalagi Ketika waktu SMK Saya itu viral Viral di SMK Karena hampir setiap hari Saya membaca Alkitab Jadi setiap hari itu Saya baca Alkitab Waktu di bangku SMK Sehingga viral Satu anak yang unik Yang menjadi kutub buku Selalu baca Alkitab Setiap hari Di waktu saya SMK Itu viral Dan Bu Birnat ini Biarawati ini Mungkin dia mendengar kabar-kabar itu Bahkan Bu Birnat ini Dia men-support saya Supaya saya selalu semangat Dalam hidup ini Jangan pernah menyerah Pantang menyerah Kejarlah cita-citamu Dan rayilah masa depanmu Serahkan semuanya kepada Tuhan Bahkan saya dipertemukan Empat sahabat Walaupun beda Walaupun beda keyakinan Karena keyakinan saya itu Kristen Keempat sahabat saya ini Keyakinannya Muslim Dimana awalnya hubungan kami berempat Itu baik-baik saja Cuma karena Temen saya itu ngajak dua temen saya bersama saya Itu pergi Pergi ke tempat orang pintar Kalau bilang gitu ya Ketempat orang pintar Ketempat supernatural Atau paranormal Minta doa-doa Minta doa-doa Minta doa-doa Supaya dapet jodoh Dulu temen saya itu bilangnya Minta doa-doa Supaya dapet jodoh Akhirnya apa? Dikasih Tapi anehnya Temen-temen saya itu Ada temen saya Dia tuh baca-baca doanya itu Bukan untuk orang lain Tapi dia baca-bacanya doa itu Untuk saya Saya terkena doa-doa itu Dan Ternyata doa-doa itu Ketika dibacakan kepada saya Saya benar-benar merasakan dampak Dari pembacaan doa itu Dimana setiap malam Saya kepikiran satu orang Setiap malam itu Setiap malam saya kepikiran orang itu Orang itu selalu ada di pikiran saya Padahal saya tuh tipe orang Yang Kalau dia gak ada di depan saya Saya tuh lupa Saya akan membahas Sesuatu yang ada di depan saya Tapi kok ini aneh Saya sudah di rumah Dia sudah gak ada di hadapan saya Kenapa saya selalu teringat dengan dia Bukan hanya itu saja Ketika saya bertemu dengan dia Kenapa seakan-akan tuh Hati saya tuh kayak ketarik ke dia Saya tuh maunya melekat sama dia Kayak maunya pegangan tangan dia Maunya ngelus-ngelus dia Maunya peluk-peluk dia Kayak saya tuh maunya lengket sama dia Saya sendiri bingung nih Kenapa jadi gini Lalu saya bertanya ke pendeta Kepada seorang pendeta Dan pendeta tuh bilang kepada saya Ada teman-teman Ada temanmu Ada teman saya Yang membacakan mantra Yang membacakan doa Kepada saya Doa itu termasuk doa pemikat Bila mana doa itu dibacakan Dia ingin supaya saya terpikat oleh dia Dia ingin supaya saya lengket dengan dia Dia ingin supaya saya bisa berhubungan intim dengan dia Dia ingin merasakan kenikmatan bersama saya Padahal waktu itu saya masih SMK Saya belum berpikir sejauh itu Yang saya pikirkan saat itu Saya memahami Alkitab Saya mendapatkan banyak pengetahuan Banyak hikmat Saya mendapatkan sesuatu yang spesial di dalam Alkitab Tetapi karena kehadiran dia Yang selalu bacakan doa-doa itu kepada saya Setiap hari saat SMK itu Saya merasa tidak nyaman Saya selalu berdoa kepada Tuhan Tuhan Percepatkanlah waktu saya di tempat ini Saya ingin segera lulus Dan saya ingin melupakan semua kejadian ini Saya ingin semua kejadian ini Tidak terulang lagi dalam hidup saya Akhirnya apa? Waktu itu terasa begitu cepat Walaupun hampir setiap hari saya menangis Hampir setiap hari waktu SMK saya menangis Apalagi waktu SMK dulu Saya itu dibenci oleh teman-teman saya Saya dikucilkan, saya dibenci Saya dikafir-kafirkan oleh teman-teman saya Saya dimusrik-musrikan oleh teman-teman saya Dan waktu itu rasanya benar-benar sakit Rasanya benar-benar sakit sampai tembus ke hati saya Itu satu tahun lebih Benar-benar sampai tembus ke hati saya Saya dibenci, dikafir-kafirkan Dimusrik-musrikan, dikucilkan Padahal saya sendiri Tidak pernah berbuat salah kepada mereka Dan rasanya itu benar-benar sakit gitu Rasanya itu benar-benar sakit Yang membuat saya itu selalu menangis gitu loh Apa saya seburuk itu di hadapan mereka Padahal saya tidak pernah melakukan kejahatan kepada mereka Saya tidak pernah melakukan sesuatu yang berlebihan kepada mereka Tapi anehnya Walaupun mereka mengkafir-kafirkan saya Mereka memusrik-musrikan saya Bahkan mereka Membenci saya pun Tapi anehnya Setiap mereka sholat jumat Setiap mereka sholat jumat Sholat di waktu jumatan itu Setiap mereka sholat jumat HP-HP mereka yang dikelas Barang-barang mereka Dititipkan kepada saya Mereka percaya kepada saya Yang aneh itu Mereka membenci saya Mereka mengafir-ngafirkan saya Mereka mengusrik-musrikan saya Mereka mengucilkan saya Tapi Mereka itu percaya pada saya Kan aneh Katanya saya dibenci Saya dikafirkan Saya itu orang kafir Katanya saya orang musrik Tapi kenapa Mereka percaya pada saya Karena saya tidak pernah berbuat jahat pada mereka Mereka yang belum mengetahui tentang keyakinan saya Mereka mempunyai keyakinan saya Tetapi Walaupun saya tidak mengetahui keyakinan mereka Tidak paham keyakinan mereka Tapi Saya tidak pernah mengafirkan mereka Tidak pernah memusirkan mereka Saya cinta kasih Saya kecinta damai Saya balas segala kejahatan mereka Dengan kebaikan saya Saya balas Air Kotoran mereka Dengan air susu saya Saya balas Segala kejahatan mereka Dengan kebaikan saya Akhirnya Setelah saya lulus Ya saya sudah tenang lah Sudah merasa tenang Merasa lega Karena Saya terbebas Dari penjara Beban Karena waktu SMK itu Walaupun saya sekolah Walaupun saya punya banyak teman Saya itu merasa kayak di penjara Lebih baik Saya punya sedikit teman Tapi saya punya kebebasan Saya tidak terbebari Saya punya kebebasan Daripada saya punya banyak teman Tapi Hidup saya berantakan Tapi Hati saya hancur Diancurkan oleh mereka Apalagi Ada teman-teman saya Yang memang Mereka itu terlalu Bernaksu kepada saya Ada beberapa teman Yang mungkin memang Bernaksu pada saya Bahkan saat SMK Beberapa kali Ada suatu peluang Ada kesempatan Yang Memang Mampu Menghancurkan hidup saya Karena kesempatan itu Peluang itu Hanya Dua orang Antara saya Dan orang itu Bila mana Orang itu Ya intinya Bila mana Iman saya tidak kuat Mungkin saya Sudah jatuh Kedosa Perzinahan Mungkin Mungkin saya sudah melakukan Hubungan intim Dengan dia Tapi Saya bersyukur Selama saya SMK Saya belum pernah Tersentuh Dan saya belum pernah Berhubungan intim Saya menjaga diri saya Saya jaga semuanya Demi pasangan hidup saya Karena Dari SMK Saya sudah punya Pacar Saya sudah punya Kekasih Dan bahkan Saat ini Saya sudah bertunangan Saya berusaha Menjaga diri saya Dan saya serahkan diri saya Kepada tunangan saya Terima kasih